Hai seperti sertifikat yang di-tributor SSD di Amerika di Eropa di Afrika di Australia pun berlaku walaupun kita dua jam dari dapat tekniknya sedikit ya sembilan PBB itu teknik yang harus ditambang batang dan latihan satpam harus menggunakan alat seperti ini yang dihadapi di lapangan kita kalau tangan otong no problem lah oke yang dihadapi kita di lapangan tuh ini sudah ada replika, ada asli, ada rakitan, ada main dengan anak-anak tapi kalau kita tidak biasa nervous, panik, mampu kita kan terima kasih sekarang adanya pistol mainan-mainan tapi walaupun itu pistol mainan waspada nomor satu takutnya itu pistol rakitan asli pelurunya itu peluru asli terus air gun, soft gun yang menggunakan gotri ini logang gitu ya bulat kecil itu juga bahannya jarak dekat bisa mati juga itu jarak kan pakai angin ya pakai gas ya itu jarak 3 meter kembus paru-paru kita dan kita botol mati juga penah mata kita harus terbiasa latihan dengan alat-alat sehingga muncul kepercayaan diri saya orang karate busik latihan karate kenapa? eh, eh, eh biar satu eh, siapa nggak butuh itu walaupun juga bisa jadi akli tempatnya berbeda kita di lapangan matras kita tuh lantar matras kita tuh asfal matras kita paping blok dihadapi penjahat ya lah, oh ibarang dengan matras rilang busik ini nggak banyak penjahatnya banyak sapam yang sederah dihajar yang begininya ya dihajar katana dihajar bolo banyak eh dulu sapam itu dikasih senjata santun sekarang nggak boleh penjahatnya hanya ini penjahatnya hanya ini penjahatnya hanya ini sekarang banyak alat-alat ini dikandangi dikasih lemari jadi pajangan marih biasa lor ini diratiin buat apa kasih yang begini ya ini jadi sahabat kita ya di sahabat kita karena kita punya izin ini jadi mitra buat kita latihan jadi ketemu penjahat yang ril asri jadi di dalam benak kita lagi ngapain dilatih ah ya rasa poe gitu tiap hari gue latihan pakai alat itu ya dan semakin hari kita semakin terampil terampil kalian bisa kasih pertanyaan rumah lama gitu dong jarak 2 meter 3 meter atau diserang oleh yang beginian atau diserang oleh pekerja tanah banyak kasus ini PR satpam oke siapa satpam ya kalian yang harus bisa membuka mata teman-teman bukan nggak boleh latihan karate saya orang karate bukan nggak boleh latihan jutsu saya juga pemegang sabuk hitam jutsu saya pemegang sabuk hitam punggu kempo aikido tapi dimana saya mengajar itu jadi kalau saya mengajar ke satpam mengajar ke TNI mengajar ke poli ini alatnya jadi sahabat ini harus diolak jangan sampai serata kenapa cuma mau pakai safari nggak tahu ini nggak boleh pakai safari harus ya kan kita kan gak pengesan bawain pakai safari ketika dibutuhkan ini nggak selalu ada pakai safari monokyo sepertimankan ya ya tapi itu senjata yang bisa disembunyikan nanti ada lagi senjata baku kita pulpen nggak kunci motor nggak tali sepatu banyak ya tapi yang barusan diberikan tidak akan pernah terampil kalau tidak diolak cara melatihnya sepuluh detik di rumah lakukan setiap hari aduh nggak ada partner shadow fight bertempur dengan bayangan kita tangan kita kayak orang gila penani nah itu lakukan lakukan nanti ketemu udah kebayar nah tidak usah banyak banyak kita kuasai PBB self-defense kuasai senam lantas self-defense nanti kesini kesini gampang dan tiga bulan terampil teman-teman bisa jadi instruktur untuk berbagi teknik yang lalu ketika berbagi teknik itu sebagai instruktur dapat pemasukan dapat pemasukan double berarti dapat gaji sebagai sahabat dapat pemasukan sebagai instruktur instruktur yang profesional gimana supaya profesional ambil ujian instruktur supaya punya sertifikat sah sebagai instruktur dan SSD menerbitkan instruktur itu berkualifikasi internasional nah kita bagian dari world security self-defense academy jadi sertifikat yang diterbitkan SSD di Amerika di Eropa di Afrika di Australia pun berlaku oh ini membernya OSSA bagian dari IDF bodyguard bagian dari IBSSA bodyguard security service association belum IBSSI itu keluar besar kita semua nggak usah takut wah saya kan siapam BUJP kontrak kita sejahtera dulu sih kita nggak bisa melawan itu aturan global dunia di Brunei di Malaysia di Singapura semua menggunakan BUJP di Amerika awalnya dari Amerika awalnya dari Amerika menyebar ke seluruh dunia masuk ke Indonesia jadi BUJP dan sama semua terus kita mau demo nggak bisa nggak perlu demo yang ada malah jadi biar kerusuhan chaos kayak kan kita pengamanan masa jadi bikin tidak aman ya kita pengamanan harus tetap menciptakan keamanan nomor satu masyarakat tenang ketertiban nomor satu masyarakat tenang masyarakat tenang ada kita ada satpam masyarakat tenang dia usaha tenang ah ya si bapak kita enak deh aman kopi gratis nggak gratis 5 wali ya si bapak kita enak deh ah kok gratis nggak gratis itu salah satu 5 wali tapi kalau kita nggak punya kemampuan sebelum itu kita resi ya kok ya nggak si bapak kita kita jangan jadi satpam seperti itu salah satu bentuk profesionalitas kita paham tugas kita seperti apa yaitu juga memiliki kompetensi kompetensi itu ya salah satunya selain kompetensi yang lain kalau kita nggak punya kompetensi nuntut sejahtera mimpi kan mimpi mimpi ya itu kita nggak punya kemampuan kemampuan kita hanya dorong pintu tarik pintu nulis raporan tapi yang sejahtera musik nah kurang lebih contoh seperti itu nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya saya hanya titik pesan saya juga nggak akan selamanya ngurus SSD SSD bukan punya saya punya satpam makanya saya sangat berharap ada banyak pengganti saya ya dan ketua umum hapsi khususnya pun saya akan berharap seperti itu pak jangan hajarin karate pak jangan hajarin jidisu jangan hajarin jidisu jangan hajarin jidisu sapa harus punya identitas sendiri bela diri sapa ini punya kalian kalian harus jaga kalian harus besar bukan salah ya kita segera ambil ya beragama dan kepecahan masing-masing doa mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati